Pemirsa warga terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur terus mendapat bantuan untuk memenuhi kebutuhan harian mereka. Trauma pascai gempa yang berpotensi tsunami beberapa waktu lalu membuat warga masih belum dapat beraktifitas seperti biasa. Trauma pascai gempa yang berpotensi tsunami warga di sejumlah daerah di Nusa Tenggara Timur masih bertahan di ketinggian. Pasalnya kekhawatiran terjadinya gempa sesulat dan tsunami masih dirasakan warga. Meringankan beban warga Partai Perindo kembali memberikan bantuan. Kali ini bantuan disalurkan untuk warga di tiga desa di Kecamatan Larantuka Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur. Terima kasih Partai Perindo yang sudah memberikan bantuan untuk kami semua pada sore hari ini. Dalam bentuk beras, susu, serimi, gula pasir, dan selimut. Karena ini adalah bahan pokok yang dibutuhkan oleh masyarakat. Kami akan terus berada bersama masyarakat karena Partai Perindo peduli. Selain di Larantuka, Partai Perindo juga memberikan bantuan untuk warga di Kelimutu di Kabupaten ND Nusa Tenggara Timur. Tim Liputan Ainews melaporkan.